Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore saudara Anda masih menyaksikan ruang publik Untuk edisi dalam Juni 2023 Seperti biasanya kita selalu menghadirkan pembicaraan dan perbincangan inspiratif Yang mungkin bisa menjadi ajang untuk memberikan edukasi dan juga inspirasi Kepada saudara-saudara ataupun pemirsa yang menyaksikan Dan untuk hari ini dengan bangga dan dengan luar biasanya Memang tema kita pada hari ini adalah Jambi miliki nilai istimewa geologi dunia Karena memang baru-baru ini kita patut berbangga diri Salah satu destinasi alam atau kebumian kita Geopark Merangin itu menjadi bagian dari UNESCO atau bagian UNESCO Global Geopark Dan untuk hari ini dalam perbincangan kita Kita sudah kehadiran dua bintang tamu kita pada hari ini Yang pertama ada Bapak Dr. Randus M. Arief Budiman MH Selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Selamat sore Bapak Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya juga kita kehadiran jauh-jauh dari Merangin Ini ada Bapak Agus Biasanya dipanggilnya Bang Agus Beliau merupakan GM Merangin Jambi UNESCO Global Geopark Selamat sore Bang Agus Selamat sore Nah sebelumnya kami semua mungkin warga Jambi mengucapkan sangat-sangat bangga dan terima kasih Dan sukses juga akhirnya Geopark Merangin dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO Memang informasi dan berita yang disampaikan pada tanggal 24 Mei tahun 2023 yang lalu Tepatnya akhirnya Geopark Merangin resmi menjadi bagian dari UGG atau UNESCO Global Geopark Seperti itu Nah sepertinya apa sih sebenarnya Pak perjalanan Ini Abang ya saya harusnya manggilnya Abang Seperti apa sebenarnya perjalanan akhirnya Geopark Merangin ini sendiri Akhirnya dinobatkan atau menjadi bagian dari warisan dunia itu sendiri oleh UNESCO Boleh diceritakan Bang Baik terima kasih Bang Ridho Geopark Merangin Jambi itu semula dengan nomenklatur Geopark Merangin Jambi Lalu setelah tanggal 12 Juni yang lalu itu berubah menjadi UNESCO Global Geopark Maaf Mei Perjalanan panjang dari UNESCO Geopark Merangin Jambi ini luar biasa Pada tahun 2012 Geopark ini ditetapkan menjadi Geopark Nasional Lalu 2014 diusung oleh Pemprov Jambi dan Badan Geologi untuk menjadi GGN Global Geopark Network Namun saat itu kita belum beruntung Masih tertunda keberhasilan kita di UNESCO masih tertunda Lalu dalam perjalanannya saya ditugaskan oleh Pak Bupati Pak Alharis waktu masih jadi Bupati Untuk bersama teman-teman untuk termasuk juga Dinas Budpar Provinsi Untuk menyiapkan Geopark ini menjadi UNESCO Global Geopark Nah 2019 kita start, 2000 baru bergerak kena pandemi COVID Kita diuji betul-betul uji Nah sehingga dalam waktu yang sulit kita harus terus bergerak membangun Terutama bagaimana penguatan masyarakat Karena pilar Geopark itu ada tiga Pertama geologi Yang kedua biologi yang dikenalkan biodiversity dan kultural Nah fungsinya juga ada tiga pilar fungsi-fungsi geopark itu Bagaimana warisan geologi, biodiversity, biodiversity, dan cultural diversity ini Betul-betul bisa dikonservasi Di situs-situsnya itu dikonservasi supaya berkelanjutan tidak punah Lalu menjadi objek untuk penelitian edukasi Terus pengembangan ekonomi masyarakat Nah lalu kita gerak bersama-sama Terutama ketika Pak Haris jadi gubernur kita dapat dukungan penuh Dan sebenarnya kita dapat dukungan penuh dari semua pihak Termasuk TPRI sendiri Lalu 2020 saya ajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark Calon dari Indonesia Tapi kita keduluan dari manus pangkap dan Ijen Nah lalu kita tidak boleh patah arang 2021 saya ajukan, kita ajukan lagi Ke Komisi Nasional Geopark Indonesia untuk mewakil Indonesia Alhamdulillah kita lolos 2022 itu Untuk mewakil Indonesia bersama dengan Raja Empat Artinya saat itu betul-betul kita fokus ketika sudah diterima Menjadi calon Kita disiapkan dua sir dan segala macam Dan akhirnya di evaluasi oleh UNESCO pada September 2020 yang lalu Nah lalu setelah hasil evaluasi itu dibahas di GGN di Paris Pada Desember 5-10 Desember 2022 Dan akhirnya kerja keras didukung oleh Pak Haris dan Pak Gubernur Dukung penuh itu Pak Bupati dan semua stakeholder Akhirnya perjuangan kita dinyatakan oleh UNESCO Bahwa merangin Jambi Geopark ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark Artinya kita setarap dengan Geopark dunia Jadi memang proses yang panjang beberapa kali pengajuan Istilahnya pengaju tolak, pengaju tolak seperti itu Akhirnya di tahun ini kita akhirnya mendapatkan pengakuan tersebut Dari UNESCO Global Geopark itu sendiri terkait dengan warisan dunia yang ada di Provinsi Jambi Nah ini sebenarnya ketika membahas ini Pak Arief memang sangat-sangat menarik ya Pak Bagaimana akhirnya proses-proses yang dilalui Sebenarnya sejauh ini bagaimana kolaborasi yang dilakukan Baik itu dari dinas kemudian juga pemerintah atau masyarakat Selama proses ini berlangsung seperti itu Pak Arief Oke Kami juga dari Dinas Budpar-Budpar Jambi Karena ini sudah masuk dalam salah satu targetnya Program pekerja kualitas Pak Gubernur Bahwa Geopark Merangin Jambi harus masuk dalam Menjadi Merangin Jambi UNESCO Global Geopark Artinya ketika itu sudah masuk menjadi program pekerja kualitas Gubernur Ini harus kita laksanakan di semua elemen Baik itu masyarakatnya, pemerintah kabupatennya, perintah provinsinya, dan GM Geoparknya Namun kita sangat bangga sekali bahwa GM Geopark ini memang orangnya fighter Pak Sanggup kerja siang malam, tidak ada waktu Karena tidak mungkin suatu hal yang gila itu kita laksanakan Langkah tampak orang yang gila, kira-kira begitu lah Beliau ini termasuk orang yang begitu Pak Gila artinya untuk yang bersifat positif Dan dia masuk ke lokasi-lokasi geoset yang juga Yang luar biasa sekali, yang orang lain yang belum tentu bisa masuk Beliau bisa masuk Nah kami juga merasa sangat-sangat terbantu, betul Ya karena kalau dari ASN-nya, kalau dari dinasnya tidak mungkin bisa masuk sejauh itu gitu Pak Karena kita butuh orang yang berani untuk membuat suatu perubahan Insya Allah, apa yang sampai oleh Pak GM tadi bahwa memang Gubernur kita fokus Untuk, dan memang beliau, target beliau ini 2002 akhir masa jabatannya, 2024 Tapi ternyata 2023 itu sudah tercapai Alhamdulillah Nah tinggal lagi 2 VR kita Pak Candi, Waru Jambi dan Geopark Perinci Itu juga akan menjadi target Pak Guntur untuk ke depan Nah perjalanan Merangin Jambi, UNESCO Global Golf Park ini memang sangat-sangat berliku Pasang surut itu pasti kan Kemudian kami juga dengan GM ini selalu berganding tangan Kadang-kadang beliau bisa marah ke saya, kadang-kadang saya marah ke beliau Dan ini untuk kepentingan Geopark itu sendiri Nah insya Allah, pada saat tim asesor hadir Dari Yunani dan dari Iran Untuk hadir ke Merangin Dengan segala strategi kita buat sehingga kita bisa lolos gitu Karena kalau dari kebumiannya Itu memang kita berbeda dengan Misalnya yang kata Pak Agus tadi, Raja Ampat, Ijen, dan lain-lain Dan Mars Pangkep Mereka orang-orang sana lebih ke Kalau Raja Ampat lebih ke kelautan Mars Pangkep juga begitu Ijen lebih ke gunung Nah kita lebih komplit sebenarnya Makanya pada sidang Ya sidang koselar ya Sidang koselar dia itu memegang suara-suara dasar belas negara pada saat itu Yang kata Pak Agus Dari lapan setuju Nah kemarin sidang tanggal 24 diputuskan Nah dalam sidang UNESCO Dan ini Bulat dan itu Tidak ada Ada lagi masuk-masukan Memang ada beberapa catatan yang harus jadi PRK kita bersama Nah itu kami dari provinsi Dari GM-nya sini Dari pusat juga Karena ini kan Kalau sudah jadi UNESCO ini Pusat juga dia bisa tinggal diam Karena secara nasional kan ada 13 ini Ini opak kita Secara nasional Kita yang ke-13 bagus ya Yang ke-10 Yang ke-10 Nah ini yang kita Coba Dan ini kan Memasuk ke dalam Menjadi UNESCO Menjadi warisan dunia ini Ini bukan hal yang Apa namanya Yang tidak ada tantangan gitu Karena Ada konsekuensi logis Yang harus disiapkan oleh kami Selagi pengelola Dengan GM-nya Pemerintah pusat juga Bagaimana ini Tidak dicabut Karena 4 tahun sekali Ada evaluasi Karena kita Enggak Main-main Ini tidak ditingkatkan Bisa Bisa dicabut Balik lagi Dengan nasional Rugi kita Nah ini kita berharap kami Dari sektor perusatanya Dengan Masuknya Geopark Menangin Jambi Ini menjadi UNESCO Global Geopark ini Kita berharap Meningkatkan Kunjungan wisata Yang masuk ke Daerah Jambi Yang kita harapkan Ada pergerakan Ekonomi juga disitu Ada pergerakan ekonomi Kemudian juga Pengenalan Pengenalan Taman bumi Yang ada di Jambi ini Memang Memang cukup Memiliki usia yang Jutaan tahun gitu Wah 3.000 juta tahun Yang lalu 3.000 juta tahun Yang lalu Dan ini Bisa dibuktikan oleh Tim Bukan kita Tentu ini Tim itu Bukan itu Sekolah Jadi memang Tadi prosesnya Pajak Jadi bagaimana Kolaborasi Dari Geopark Merangin Sebelumnya Masih menjadi Geopark Merangin Jambi Kalau sekarang Sudah sebutannya UNESCO Merangin Jambi Wow Sudah panjang Ada UNESCO Global Geopark Di belakang Jadi memang Ada proses Pengajuan berkali-kali Tadi juga Sudah disampaikan oleh Pak Arief juga Seperti apa Dan akhirnya Dijadikan Rapat tersebut Suaranya bulat Tadi ya Muncul suara bulat Dijatakan Geopark Merangin Resmi Menjadi warisan dunia Tapi memang Harus kita pertahankan Karena tadi Ada masa Dimana ada Validasi Dan verifikasi Sebenarnya Yang menjadi Catatan juga Akhirnya Kenapa Kita berusaha Untuk menjadi Bagian UGG Kalau singkatannya UGG Bagian dari itu Memang Apa saja Dampak Yang bisa kita Peroleh Dari Program-program Yang mungkin Muncul Sebelumnya Kan Sebelum masuk Akhirnya Setelah masuk Bergabung Seperti apa Bang Agus Sesuai dengan Keistimewaan Geopark Kita Merangin Jambi UNESCO Global Geopark Tadi Anggota konsil itu Sepakat untuk Menerima bulat Yang seru bulat Delapan orang Kalau tiga orang itu Sudah pernah kemerangin Dua epilator Dan satu Jimartini Sudah pernah kemerangin Jadi mereka Tidak boleh intervensi Sehingga Yang belum pernah kemerangin Itu betul-betul Apa Menilai Semua perseratan Disitu Nah kita Akhirnya apa Delapan itu Surah bulat Untuk menerima Lalu Kenapakah harus kita Kita perjuangkan Masuk UNESCO Global Geopark Karena kita punya Signifikan internasional Nilai Istimewa Dari Geopark Merangin itu Dari posil Posil Kelompok Posil Plora Jambi Nah usianya Tadi disampaikan oleh Pak Arief Pak Kadis Bahwa usia itu Permian Di geologi itu Dia di masa Permian 300 juta tahun yang lalu Itu posilnya saja Dan itu istimewa Istimewa artinya Tidak ada duanya di dunia Contohnya Arau Karyoksilon Usia Apa Posil di Bantaran Sungai Merangin Usia Berumur 300 juta tahun Dia tumbuh Berkembang Mati Memposil Di tempat yang sama In situ Dan sampai hari ini Sudah 300 juta tahun lebih Itu tetap ada disitu Nah Dan ini dijaga oleh Masyarakat adat kita Masyarakat lokal Nah ini yang membuat Salah satunya Kita lolos Medellinus Karena istimewa itu Terus juga Di tempat lain Di tempat Di teman-teman Yang ada di pantai Ada siput Kita di gunung Juga ada siput Pak Kadis Ada siput Bang Ridho Nah Tapi siput kita Nggak bisa nemakan Karena posil Posil kita 300 juta tahun 300 juta Ada kerang Ada pusulin Dan itu menunakan Bahwa Di tempat itu Dulunya 300 juta tahun Itu Laut dangkal Nah kalau pohon Tadi itu dari Hutan pertama dunia Ada Ada Arawkararsilon Ada Daun pakis Ada pandan Tunggul pandan Dan lain-lain Itu Lebih di kelompok Posil Plora Jambi Nah Dia dari Hutan pertama dunia Nah kalau yang posil Itu dari Laut dangkal Di permian 300 juta tahun Dan itu Luar biasa Maka Nilai istimewa ini Harus kita jaga Bersama-sama Karena ini adalah Tidak warisan kita Saja Tetapi merupakan Hak Generasi mendatang Yang harus kita Jaga Secara berkelanjutan Maka ini transfer Ini terus harus kita Lakukan bersama Nah maka penguatan 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 masyarakat lokal Baik dari sisi Kondensifrasi Maupun Dari edukasi Penggembangan Dan penggembangan Perekonomian masyarakat Betul-betul Jadi support kita bersama Dinas Parwisata Bagaimana Geowisatanya bisa berjalan Dengan baik Dan itu Betul Disupport oleh Dinas Budpar Provinsi Dan Dinas Parwisata Kabupaten Merengen Juga dengan Di pertanian Misalnya Pertanian Support Di lingkup pertanian Ada perkembangan Kopi dan segala macam Itu support bagaimana Ini menghasilkan Satu yang Yang bernilai ekonomi Tinggi Oleh masyarakat Nah inilah tugas kita Bersama-sama Lalu program Apa yang kita dapat Dari UNESCO Tidak ada kucuran dana Tetapi Kita mendapat Yang pertama Jejaring internasional kita Jejaring internasional kita Bahwa Itu akan terjalin Ada 145 UNESCO Global Geopat di dunia Kita salah satu Dari 145 Kita akan lanjutkan lagi Karena ini Masih banyak Iklan yang menunggu Sepertinya Nanti kita akan Lanjutkan Seperti apa Akhirnya Geopat Perangin Bisa masuk Dalam Warisan dunia ini Tetaplah bersama kami Saudara Saudara Anda masih Menyaksikan ruang publik Dengan tema kita hari ini Jambi miliki nilai istimewa Geologi Dodia Tadi sudah berbincang Dengan Bang Agus Yang tertahan sesaat Jadi Bang Agus Sudah menjelaskan Bahwa memang Begitu banyak Bentuk dari taman kebumian Sebenarnya yang ada Di dunia Dan juga di Indonesia Tapi Sangat sedikit Yang kayaknya bisa masuk Dalam jajarian UGG itu sendiri Seperti itu Boleh dilanjutkan tadi Bang Terkait dengan beberapa ratus negara Terus program UGG Dan juga program Geopat Perangin sendiri Bang Ya Untuk di program-program Di UGG sendiri Kita disupport Yang pertama Jajaring kita terbangun dengan baik Dengan Geopat-Geopat Jajaring UNESCO Global Geopat Yang kedua Kita dipromosikan oleh UNESCO Baik dari Untuk pariwisata Untuk penelitian Dengan edukasi Sampai dengan Geoproduk yang ada di Geopat itu sendiri Nanti dibantu oleh Promosi oleh UNESCO Lalu kita kerja bareng Nanti dengan UNESCO Terus setiap Kita juga Sini kita rancang Agustus Insya Allah di Agustus September Kalau tidak ada Alhamdulillah kita akan Adakan simpsim internasional Di Geopat-Geopat Menurut Jambi Kerjasama dengan Korat UNESCO Global Geopat Di Thailand Nah ini kolaborasi pertama Nanti yang kita jalin Dengan 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 Jajaring UNESCO Global Geopat Nah tentu Dengan program-program Seperti ini Nilai baik kita dapat Insya Allah Yang pertama Pelitian-pelitian luar negeri Akan bertambah lagi nanti Terus bertambah Datang ke Indonesia Dan wisataan mancanegara Sudah mulai Bertatangan sekarang Ke Geopat-Geopat Seperti itu Bang Agustus kita tahan dulu Ada telepon Baik silahkan Selamat sore Dengan siapa di mana Halo selamat sore Selamat sore Hadat Akbar Silahkan Pak Yudi di Telanai Yudi di Telanai Baik silahkan Pak Yudi Terima kasih Pak Adat atas waktunya Pertama yang saya hormati Bapak Hadis Berserta Perusahaan Jambi Bapak Arief Yang saya hormati Ketua ada Yang terhormat Dr. Agus Linudin Yang dipercaya sebagai General Manager UNESCO Geopat Merangin Jambi Pertama Kita bangga Berjakan selamat Tahun 24 9 Mei yang lalu Tahun 2003 Geopat menangin Taman bumi Yang tergadangkan Fosilnya Sudah diuji di UNESCO Sudah mendapatkan Warisan dunia Oleh UNESCO Saya ya di Indonesia Ini ada 4 Geopat yang mendapatkan Warisan dunia Di Moroko UNESCO Indonesia Geopat 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 Merangin Dan ada 2 Lagi saya lupa Jadi kita berbangga hati Sekali Walaupun yang kedua Kita sudah lolos Nah yang Jadi pertanyaan adalah Tujuan Geopat itu sendiri Adalah Mungkin Menurut saya adalah Salah satu Wisata Atau Untuk Rekreasi Juga termasuk Edukasi Karena dia Tinggalan kuno Kebatuan Jadi merupakan Edukasi Penelitian Dan terakhir Ya ekonomi Wisata Bilihan ekonomi Untuk pendapatan Daerah tentunya Ini sangat penting Nah berikut Ya Yang menjadi Pertanyaan Untuk Kelanjutannya Yang perlu Menangkut Pendanaan Fokus Harus Dia menjadi Suatu Betul-betul Diakui dunia Jangan dunia Mengakui Tapi kita Lambat untuk Menyeimbangkannya Dengan dunia itu Yang pertama adalah Tadi sudah Waktunya Pak Kadis Adalah Promosi Ini promosi Ini relatif Biayanya Kalau dia Lambat Dikenalnya Promosi Biayanya Sedikit Di wisata Ini sebenarnya Menurut saya Ada uang Ada barang Sederhana Sekali Sederhana Sekali Itu tadi Dana Untuk promosi Yang Dengan berikutnya Ya harus Diisi Dia mulai hari ini Sampai berikutnya Event-event yang Sederhana Bukan hanya Geoparknya yang kita Banggakan Tapi Kesiapan Sumber daya Munusia Pengolah Wisata itu Diri Misata desanya Kesiapan itu Jangan Sampai Nanti ada Parkir Sampai 25.000 Di situ Nanti orang Sekali Sampai datang UMKM Aqua 20.000 Pada di luar Cuman 3.000 Ini Keseru Sdm Jadi Cina Sampai Di sekeliling Biopark Fosil Itu ada Disebut dengan Wisata Alam Nah itu Di event-event Digerakkan Sekarang Sport turism Itu Orang paling tenang Dengan Sport turism Alam terbuka Ini kan harus Dipasilitasi Bagi pemerintah Baik Bagus Wisata kuliner Saya ingat Itu makan Duren Sama kopi Baik Baik Jadi panganan lokal UMKM itu ditonjolkan gitu Pak Arief. Pembangunan infrastruktur menuju infrastruktur wisata itu penting. Dari mana uangnya? Kalau sejak sana aja mau menuju ke Gio Park tinggang sakit, orang nggak mau lagi datang Pak Arief. Jadi infrastruktur menuju ke wisata itu penting dibangun. Baik Pak Yudi, terima kasih. Jadi kami sudah mendapatkan poin dari pernyataan Pak Yudi terkait dengan bagaimana pengolahannya sendiri ya setelah kita akhirnya sudah menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark sendiri. Tapi bagaimana setelah itu ya Pak Yudi ya? Baik, terima kasih banyak Pak Yudi ditelannya atas pasukan dan penyampaian yang diberikan kepada kami. Dan tadi memang masih banyak sekali istilahnya catatan juga. Beberapa ketika kita mendapatkan istilahnya peresmian gitu ya Pak yang dilakui oleh dunia, maka banyak sekali catatan. Tadi sudah diselenggol juga sama Pak Arief terkait bagaimana nanti akan ada evaluasi tambahan yang akan dilakukan setiap 4 tahun sekali. Seperti itu. Jadi memang akan terus dipertahankan, baik itu dari yang kita berhasil usahakan dan nantinya setelah menjadi 4 tahun, seperti apa lagi kemungkinan yang muncul seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada kolaborasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Pak Agus dan juga salah satu geopark terkenal yang ada di Thailand seperti itu ya Pak. Nah, itu kegiatannya yang dikonsepkan seperti apa Pak? Kita merencanakan simposium internasional, jadi kerja bareng antara Merengi Jambi UNESCO Global Geopark dengan Korat UNESCO Geopark Thailand. Nah, nanti kita simposium, tempatnya di Merengi Nanti kita adakan seperti itu. Terus juga kita libatkan jaringan geopark Indonesia dan teman-teman nanti diundang juga dari teman-teman GGN juga akan kita undang menjadi narasumber di situ nanti. Akan banyak kegiatan, artinya Merengi betul-betul akan lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu tadi, terima kasih Pak Yudi. Sebenarnya selamat itu bukan kepada saya, tetapi kepada masyarakat Provinsi Jambi. Selamat karena Geopark Merengi Jambi sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Penghargaan itu adalah kepada masyarakat dan Pak Gubernur yang betul-betul support karena beliau nyatakan bahwa geopark itu harga diri saya dan itu yang membuat kita semua semangat, masyarakat semangat dan juga masyarakat adat yang luar biasa, teman-teman penggiat lokal yang layak untuk menjemput ucapan selamat ini. Kita tanpa mereka tidak ada apa-apanya, Pak Yudi. Nah, seperti itu. Tadi juga sebenarnya saran masukan dari UNESCO sendiri apanya sampai Pak Yudi tadi? Bagaimana geowisata bisa berjalan, tetapi ada satu, Pak Kadis, kita diwajibkan untuk membatasi kunjung wisata. Jadi, betul-betul dikelola dengan baik. Nanti, kenapa? Karena wisata kita adalah wisata minat khusus. Jadi, boleh wisata sebanyak-banyaknya tapi diatur. Jangan sampai posirnya rusak, seperti itu, lingkungannya jangan sampai rusak, nanti kita adakan pembatasan-pembatasannya. Tentu juga, terima kasih juga ke Pak Yudi tadi. Kami di Badan Pengelolaan nanti akan bekerja keras bareng-bareng dengan Pak Kadis Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Merangin, teman-teman penggiat. Bagaimana citra pariwisata di lokasi itu tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak diinginkan apa yang sampaikan Pak Yudi tadi. Insya Allah, kita akan manage ini dengan baik, sama-sama, karena ini nilai dunia yang punya sekarang, bukan kita saja, tetapi ini milik dunia yang membanggakan masyarakat Jambi dan Indonesia. Nah, tadi juga Pak Yudi, tahun ini memang ada empat, Ijen, Maros Pangkep, Merangin Jambi, sama Raja Empat. Baik, bagus. Jadi tadi memang ada poin yang disampaikan, jadi memang jadi catatan juga ternyata. Masuk jalan juga tadi. Masuk jalan. Jalan bagaimana? Jalan baik. Saya tetap gentayangan ke pemerintah pusat dalam rangka berupaya untuk bagaimana jalan ke situs-situs geologi, biologi, dan kultural itu betul-betul jalannya bisa mulus. Alhamdulillah tahun ini kita dapat support tiga list link luas jalan dari DAK, Pak Gadis. Nah, dan ini, ke depan kita lebih bagus lagi, karena dengan menjadi UNESCO Global Geopark, maka kita jadi prioritas nasional. Jadi memang tadi menarik sebenarnya, Pak Arief, ya ketika kita mendengar ada poin di mana adanya minat khusus, ternyata geopark terakhir ini termasuk wisata minat khusus, di mana tidak dibuka secara luas, tapi ada batasan-batasan. Terus juga, seperti yang kita ketahui, memang yang hidup di sekitaran lingkungan dari geopark itu sendiri adalah masyarakat sekitar, di mana memang pemberdaya masyarakat. Nah, sebenarnya seperti apa pemerintah sendiri, dalam artian mungkin dari Dinas Pariwisata, ada juga kolaborasi dari pemerintah daerah dan pusat, untuk menjamin. Karena memang kita seperti ketahui, ini kan posil sudah sangat lama, lingkungannya di sana, terkait undang-undang dan lain-lain, sehingga posil ini tidak dijarah, ataupun juga tadi ada rusak dan lain-lain terkait pengaturan lingkungan. Seperti apa, Pak Arief? Ya, terima kasih. Untuk idianya, selain daripada regulasi yang mengatur, atau yang lebih kita kenal dengan perukuran hukum yang melindungi, yang lebih diutamakan dalam geofalk ini adalah pelindungan diri masyarakatnya itu sendiri. Tingkat kesahitan masyarakatnya untuk melindungi, melestarikan, dan memelihara dan merawat kawasan teman bumi yang ada di penelitian itu. Ini sangat penting sekali. Dan ini, kalau diberagi, ya seolah-olah saya lihat sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memang betul-betul fokus dalam memelihara itu. Sebagai contoh, tanada, tanah kemas, ada beberapa pelubuk larangan, yang mereka memang sudah sepangkat. Yang kita hindari ini adalah malah praktek eksplorasi alam yang kita takutkan. Ini ya di luar kontak kita, tapi mudah-mudahan keadaan yang ditetapkan menjadi warisan dunia ini, mudah-mudahan para katakanlah dalam tanah kutip investasi yang merusak itu bisa dikurangin. Kita tidak bisa kita pungkuri. Karena dengan menjadi geofag perangin dan apalagi sudah lolos menjadi UNESCO global geofag ini, kita butuh pengawasan juga terhadap geofag-geofag janganlah di sana. Ini, kalau pemerintah saja atau GM-nya saja yang mengawasin, saya yakin tidak mungkin tiap hari bisa. Ya harus masyarakatnya betul-betul harus kita bangun, mindsetnya agar mereka itu menjadi suatu kebutuhan. Satu hal yang memang penting untuk mereka jaga, jika ingin memang kawasan taman hubi yang geofag meninjama ini bisa dielestari. Nah, kita bersama-sama dengan GM-geofag juga terus melakukan upaya peningkatan pendidikan masyarakat terhadap baik itu penelestarian maupun peningkatan wawasan mereka dalam melayani. Karena Pak Agus, BGM ini akan melatih beberapa masyarakat di kolom-kolom buat tentu dalam bahasa Inggris. Jadi, digunakan untuk melayani kalau ada tamu-tamu datang. Mereka minimal, ya senang-senang itu dulu kan. Ini penting penyiap SDM itu. Setidak-tidaknya sebelum mungkin dari ya kalau kami mungkin dari pelamu wisatanya guide-guide segala macam kemudian tempat-tempat tulisan informasi sistem juga kami siapkan. Nah, memang kembali, kembali bahwa selain regulasi yang kuat dibutuhkan masyarakat yang kuat untuk memelihara itu. Walaupun regulasinya bagus, regulasinya kuat, atau kita dipayu dengan undang-undang atau perut-perutinah. Nah, tapi kalau masyarakatnya enggak juga. Enggak jadi, habis juga. Nah, sekarang di balik nih. Masyarakatnya bagus, kuat, dan sadar didukung oleh regulasi yang ada. Lalu, regulasi saat ini sudah cukup lah. Ada PPRS-nya, ada undang-undangnya, sampai ke perdanya. Jadi itu. Kemudian saya menarik nih, boleh nih saya izin dikit. Tadi yang disama oleh Pak Yudi ya Untuk saat ini memang Kita butuh promosi Tidak saja geofag Seluruh destinasi wisata kita Yang sebanyak 523 destinasi Ini harus kita promosikan juga Nah tapi Ada kelasnya Kelas lokal Nasional Dan internasional Nah geofag ini luar biasa Ini kita mempromosikan bukan hanya lagi Di lokal dan nasional Tapi sudah ke internasional Nah tapi Sesuatu itu Ketika sudah masuk dalam sistem Promosinya UNESCO Ini sudah Tidak ada tawa-tawa lagi dunia harus tahu Pasti tahu dunia Cuma kita wajib mempromosikan Apa-apa saja Yang layak Seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi Ada sport turismnya Ada arung jeramnya Kemudian ada rute Laki gunung Gunung Mosura Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Sesuatu itu Akan lebih gampang Dicernah gitu ya Apabila promosinya bagus Nah Tapi Kita tidak bisa mempungkiri Bahwa kita butuh Aksesibilitas yang baik Oke lah Serana perusana Di dalam lingkungan Kawasan geofang Tapi Kita butuh Akses langsung Mas Transportasi Plike Direct plike Ya sekarang Kalau bisa Kita bisa Buka Bendara bunga Banda internasional Kelebih dekat ke sana Kemudian ada plike Dari Batam ke Merangin Atau ke Bungo Atau Batam ke Kerinci Atau Kerinci Dari Jakarta Kerinci Seperti dilakukan oleh Daerah-daerah lain Nah ini akan kita Coba Nah ini semua tidak lepas Dari pada Promosi dan kesiapan Daerah Destinasi wisata Yang kita Kelola Sekali itu dulu Baik Pak Arief Jadi memang Ini menarik sebenarnya Ketika membangun Rencana istilahnya Pak ya Wacana Atau juga pengembangan Yang akan dilakukan Nanti Baik itu dari pemerintah Melalui dinas Dan lain-lain Nah ini akan kita lanjutkan Nanti Pemirsa dan saudara Usai Jodha Tetaplah bersama kami Di ruang publik Baik saudara Anda Masih menyaksikan Dialog ruang publik Di mana tadi kita Sudah membahas Tentang bagaimana Geopark Praki sendiri Akhirnya masuk Dalam jajaran Dari Geopark dunia Atau global Geopark gitu ya Nah seperti apa Yang tadi sudah disampaikan Juga oleh Pak Arief Bagaimana program-program Pemerintah yang Sempat disampaikan Di segmen sebelumnya Ini akan dilanjutkan lagi Seperti apa sebenarnya Program-program yang Akan dijadikan Sebuah target Pengembangan Baik itu terkait dengan Peningkatan SDM Ataupun juga sarana Dan prasarana Di area geopark Praki sendiri Pak Arief Oke Nah memang Untuk Menjadikan geopark Melangin jambi Global geopark ini Lebih baik Dan lebih Sustainable Maribu harus Dibutukan Alasan tersentuhan Program Maupun Ya mencari Karena kan tidak mungkin Sektor perusahaan saja Bisa masuk Nanti dari Kementerian Pertanian Dari keperuntian yang lain LHK Dari perusahaannya sendiri Dari kegeologian Dan sebagainya Itu akan kita support Dan kita coba Untuk Apa namanya Mendukung Dan Men-support Penangin jambi global geopark UNESCO global geopark Kemudian berikutnya Kami juga Tidak pesan-pesan juga Untuk Menyiapkan Bank anggaran Supporting anggaran Baik itu sifatnya Nanti Hibah kepada Pengelola Atau Jenderal 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 Di bawahnya Yang belum tersentuh Sudah banyak-banyak lagi Pak Dan juga Nanti ya Kita berharap Produk Lokal Seperti kopi Kopi jangkat Itu Bisa juga Ikut menunya dia Karena Satu Produk Masyarakat Yang menunjang Itu adalah kopi Kemudian kulit manis Juga ada Dan lain-lain Sebagainya Kemudian dari kami sendiri Dalam Nipar prop Nipar Renjana Pengelola Provinsi Jenderal Kita akan Coba Berksesama dengan Parlamas Kampai Baik itu Luruga Kemudian Lion Group Dan lain sebagainya Untuk bisa Membuka Sesebihas Direkt Termangan Langsung Kemara Bungo Kemara Bungo Dan jika Ini juga Kita Dalam konteks Pembahasan Karena Kalau Memang Kalau di Daerah Jangka Di Kawasan Itu Ada Bandara Perintis Yang Bisa Untuk Sesein Dan sebagainya Itu perlu juga Karena Perlu juga Akses Mana Tinggal Paling Kita Yang Menembus Akses Lokasi Lokasi Yang Memang Bisa Kita Buat Periasi Ada yang Jalan Motor Ada yang Jalan Kendaraan Roda Empat Dan Mungkin Sepeda Sama 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 Yang Dibanggung Sekarang Timur Jabi Candi Mas Sekarang Kendaraan Roda Dua Tidak Boleh Masuk Lagi Yang Boleh Masuk Itu Sepeda Untuk Menjaga Krestarian Alam Ada Memang Tempat Tempat Nanti Spesies Khusus Nanti Dibuat Oleh Teman Teman Mungkin Juga Komunitas Mungkin Yang Dike Organisasi Oleh Gm Apa Pengelola Gio Fak Ini Tempat Tempat Support Center Gitu Jabi Tidak Mengganggu Konservasi Tidak Mengganggu Krestarian Lingkungan Ada Disitu Kemudian Juga Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka APB Informasi Jabi Harus Siap Tahun Harus Harus Ada Aktifitas Yang Memang Harus Dilaksanakan Disitu Selama Empat Tahun Kedepat Karena Kita Butuh Pasti Akan Ada Verifikasi Kembali Dari Unies Nah Kita Berharap Ini Dengan Masuknya Gopak Menen Jambi Ini Menjadi Glopak Ini Tidak Saja Pemprov Mas Ini Juga Nanti Kita Coba Berjuang Dengan Kementerian SDM Mereka Memiliki Sudah Ada Asosiasi Pengurus Geopak Indonesia Beliau Ini Salah satu Pengurus Wakil Ketua Masuk Beliau Ini 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 Juga Salah satu Cara Kita Bagaimana Eksistensi Geopak Ini Bisa Berkelanjutan Jadi Tadi Memang Sudah Disampaikan Oleh Pak Arief Begitu Banyak Rancangan Ataupun Istilahnya Yang Ingin Dilakukan Dibangun Seperti Itu Baik Dari Agenda Agenda Yang Ada Kemudian Juga Bagaimana Akhirnya Program-program Tersebut Seperti Apa Kalau Dari Pak Agus Sendiri Yang Direncanakan Seperti Itu Terk Program- 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 Mungkin Tadi Sudah Disampaikan Sebelumnya Atau Mau Menjadikan Wancangan Di Masa Yang Akan Datang Ya Kita Kan Kalaborasi Ini Bang Ridho Kalaborasi Antara BP Geopak Dan Semua Stakeholder Yang Ada Terutama Dinas Budpark Provinsi Tentu Program-program itu Akan Kami Dukung Penuh Sehingga Memang Berdampak Terhadap Peningkatan Peningkatan SDM Di Masyarakat Dan Pendapatan Masyarakat Nanti Seperti Itu Lalu Kita Itu Sebenarnya Baru Berbicara Satu Zona Saja Kita Ada Tiga Zona Nah Bagaimana Pengembangan Kedepan Jelas Kalau Untuk Peningkatan SDM Pariwisata Pasti Tapi Sebenarnya Ada Sebelas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Dibangun Di Geopak Ketika Terbangun Maka Pariwisata Yang Baik Selamat Sore Halo Selamat Sore Selamat Sore TV Jambi Baik Bapak Dengan Siapa Di Bada Oh Saya Orang Merangin Di Ramadhan Baik Silahkan Bapak Ramadhan Di Merangin Oh Saya Ingin Nyampaikan Pada Saat Ini Mengucapkan Selamat Bagi Rakyat Merangin Rakyat Saya Sendiri Masyarakat Sendiri Dan Terima Kasih Kami Kepada Pak Dokter Hagus Itu Yang Berjuang Pontang Panting Untuk Memperjuangkan Itu Tentu Saya Dengan Nurani Dengan Tulus Perlu Menyampaikan Saat Ini Kepada Pak Agus Sesuatu Amal Besar Untuk Masyarakat Merangin Yang Telah Dicatat Di Internasional Sebagai Penghargaan Untuk Orang Merangin Yang Ada Di Merangin Itu Pertanyaan Besarnya Itu Pak Agus Kalau Itu Sudah Menjadi Pandangan Internasional Ini Orang Bangko Hotel Hotel Kita Itu Belum Ada Bagus Kalau Orang Eropa Kemrangin Ini Tempat Hidup Bagus Hotel Kita Itu Yang Saya Tahu Kualitasnya Tentu Sederhana Sekali Maka Kesempatan Ini Kesempatan Baik Ini Kepada Pak Kadis Pariwisata Peluang-peluang Akhirnya Membangun Istilahnya Akses Untuk Bisa Datang Nah Ini Seperti Apa Mungkin Boleh Dijawab Bang Agus Atau Pak Arief Silahkan Jadi Begini Bang Ridang Terima Kasih Bang Ramadhan Beliau Ini Juga Salah Satu Yang Berkontribusar Terhadap Sukses Geopak Meringin Jami Saya Tadi Saya Hanya Media Saja Untuk Bersama Teman-teman Masyarakat Bagaimana Ini Bisa Terbangun Dengan Baik Dan Bisa Memenuhi Standar Internasional Nah Betul Jadi Di Merangin Itu Belum Ada Hotel Berbintang Pak Ramadhan Itu Salah Satu Pengusaha Hotel Dan Beberapa Hotel Kita Itu Memang Sudah Ada Sekelas Bintang Tiga Tetapi Belum Berbintang Nah Kita Lagi Undang Investor Untuk Menanamkan Modal Bagaimana Membangun Hotel Minimal Hotel Berbintang Tiga Dululah Di Geopark Merangin Nah Kalau Memang Nanti Saya Perlu Diskusi Dengan Bang Haji Ramadhan Nanti Kalau Memang Ada Investor Yang Mau Membangun Hotel Kalau Tidak Ada Tanah Nanti Kita Sediakan Dari Pemda Kerjasama Dengan Pemda Dan Ini Sudah Ditawarkan Oleh Pak Bagi Investor Yang Ingin Membangun Hotel Berbintang Di Merangin Salah Satu Juga Pendor Hotel Hotel Internasional Sudah Menawarkan Diri Mereka Minta Ada Investor Manajemennya Kita Bantu Nanti Swissbell Sudah Tawarkan Swissbell Sudah Tawarkan Yang Berpusat Di Hongkong Sudah Tawarkan Kalau Ada Investor Yang Bangun Nanti Manajemennya Bisa Dipegang Itu Contohnya Jadi Contohnya Sudah Ada Ya Mungkin Boleh Sedikit Tabakan Pak Arief Terima kasih Dari Pak Ramadhan Tadi Memang Pertanya Bagus Memang Pemerhati Dan Penggiat Untuk Sektor Perhotelan Saat Ini Memang Dijambi Terutama Di Merangin Itu Memang Ada Kelas Berbintang Cuma Menyerupai Berbintang Ada Karena Ada Kalifikasi Dan Kita Secara Kebijakan Daerah Nah Kita Kan Lagi Mencoba Untuk Salah Satu Faktor Penarik Agar Investor Itu Mau Berinvestasi Di Desea Perhotelan Itu Adalah Jumlah Kunjungan Nah Saya Sampaikan Bawah Untuk Saat Ini Dari Laporan Kami Yang Kami Dapat Jadi Karena Laporan Bersembar Dari Masyarakat Dari Pemerintah Kabupaten Juga Bahwa Kunjungan Wisata Kegiopak Melangin Itu Tahun 2022 Yang Lalu Itu Hampir Mencapai Angka 350.000 Baik Pak Arief Jadi Memang Untuk Bagian Ketika Bisa Dinyatakan Sebagai Investor Atau Masuk Dalam Area Tersebut Harus Ada Kapasitas Pengunjung Yang Datang Di Berapa Jumlah Baik Pak Arief Terima kasih Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Arief Di saat berikutnya Tetap Lepaskan Pak Kami Di Ruang Publik Ya saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik Di mana Tema kita Masih Di Jambi Miliki Nilai Istimewa Geologi Dunia Dan kita Sekarang Sudah Menuju Di segmen Terakhir Di mana Kita akan Menegarkan Closing Statement Dari Masih-masih Darah Sumber Kita Pada Hari Ini Mungkin Boleh Dipersilahkan Kepada Pak Arief Terlebih dahulu Untuk menjampaikan Closing Statement Oke Terima kasih Dengan Ditetapkan oleh UNESCO Global Merangin Jambi UNESCO Global Ini Kita berharap Agar Seluruh Kepadaan Masyarakat Khususnya Provinsi Jambi Wabil khusus Kabupaten Merangin Dapat Menjaga Dan Berkomitmen Agar Geoport Yang ada Sekarang ini Dapat kita Pertahankan Eksistensinya Malah Ditinggalkan lagi Kemudian Harus ada Kekompakan Di Di bawah Sehingga Masyarakat Atau Wisata Berkunjung Bisa nyaman Ini lah Yang membuat Orang bisa datang Lebih Berkali-kali Mungkin itu Dari saya Baik Terima kasih Pak Arief Silahkan Pak Agus Baik Luar biasa Dengan Ditetapkan Geoport kita Menjadi UNESCO Tentu harapan Kita Yang pertama Masyarakat Kita Yang dinilai UNESCO Itu kuat Masyarakat lokalnya Itu kuat Ini terus Menjaga Eksistensi mereka Dan terus Berkomitmen Bersama Kita Untuk Bagaimana Membangun Melindungi Dan membangun Melakukan Pembangunan Lingkungan Berkaitan Tentu Dengan harapan Nanti Bagaimana Bumi yang Dianjurah Tuhan Ini Kepada kita Semua Mempunyai Nilai Ekonomi Baik Terhadap Masyarakat Yang berada Di sekitar Nah Oleh karena itu Tentu Kami dari Badan Pengelagi Opak Dan Pemerintah Kabupaten Manengi Serta Pemerintah Provisi Tentu juga Dengan Pemerintah Pusat Akan Berkomitmen Betul Ini akan Terus kita Bangun Secara Berklamatan Baik Bagus Nah Oleh karena itu Sehingga Memang Nanti Nilai Ini Tidak Boleh Cacat Dan Bisa kita Pertahankan Empat Tahun Baik Bang Agus Luar biasa Terima kasih Bajak Jadi memang Banyak sekali Pesat yang disampaikan Bagaimana kita dapat Bekerja Sapa Dan berkolaborasi Untuk memajukan Diopak Perengin Inilah ruang Dialog Ruang Publik Hari ini Sampai menarik Sampai berjumpa Di Dialog Ruang Publik Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkat Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton